Belum terkenal, host TV ini bocorkan perlakuan asli Raffi Ahmad. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Klik juga tombol lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-an terbaru dari kami. Raffi Ahmad kembali jadi sorotan. Usai munculnya pengakuan seseorang tentang sifat asli dirinya ketika tak disorot kamera. Baru-baru ini, Raffi Ahmad dan Agita Slavina terlihat tengah menandatangani kontrak baru dengan sebuah brand minuman. Di bawah keandara, Rafathar dan Rayanza pun yang mencicipinya telah meng-approve rasa dari minuman berbahan dasar susu tersebut. Hmm, aku suka susu. Lalu, suka ya? Enak-enak. Usai berhasil bekerja sama dengan Rafi Nagita, sosok wanita cantik yang diketahui bernama Wanda Dwi Utari itu lantas mengunggah pengalaman pribadinya ketika bertemu dengan Raffi Ahmad pertama kali. Usut punya usut, selain menjadi pengusaha, Wanda juga bekerja sebagai TV host dan MC meski tak seterkenal Rafi Ahmad. Sempat menjadi MC di sebuah acara yang dihadiri oleh Rafi dan seteret artis papan atas lainnya, Wanda dibuat sebis jelas dengan etitude Rafi yang menjadi satu-satunya orang yang berdiri ketika disalami oleh Wanda. Pengalaman itu pun menjadi momen tak terlupakan karena saat itu Rafi Ahmad sudah memiliki nama besar. Tak hanya kagum dengan etitude Rafi, Wanda dan sang suami juga dibuat terkesima dengan acara Rafi Nagita ke kedua putranya Rafatar dan Raiyanza. Selalu diminta untuk salim ketika ada tamu, Rafatar dan Raiyanza bahkan tak segan untuk mencium tangan ketika bersalaman. Hal ini diungkap Wanda Dewi Utari lewat unggahan Instagram story-nya pada Senin 29 Januari 2024 lalu. Nah, buat kalian yang pengen tetap up to date dengan semua berita terbaru dari Rans, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!